Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Terima kasih telah menonton video saya dan bagi anda yang baru menemukan video ini video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang Arduino SPWM Generator untuk mengetahui lebih lanjut silahkan lihat video-video tersebut disini saya hanya menjelaskan penambahan fungsi yang terlewat yaitu fungsi proteksi hubung singkat untuk menambah fungsi ini diperlukan sedikit penambahan pada codingnya yaitu pada program utama ditambahkan perintah deteksi tegangan maksimum yang dilakukan selama siklus positif berlangsung selesai siklus positif atau di awal siklus negatif tegangan maksimum ini diperiksa apabila lebih kecil dari 50 yaitu setara dengan 18V menandakan terjadi hubung singkat sehingga counter alarm ditambah isi dari counter ini menentukan kecepatan untuk menjalankan fungsi warning indication disini saya coba pada 5 siklus atau setara dengan 100ms sehingga jika terjadi hubung singkat selama 100ms maka warning indication akan dijalankan dan berbunyi beep sebanyak 20 kali kemudian jeda 1 detik demikian terus berulang sehingga cukup berisik untuk menarik perhatian kita selain itu pada fungsi warning indication ditambahkan perintah untuk menampilkan short circuit hanya itu perintah yang perlu ditambahkan sedangkan pada perangkat keras tidak ada perubahan apapun sekarang akan saya uji dengan dihubung singkatkan sejujurnya saya sedikit takut untuk melakukannya tetapi bagaimanapun harus dilakukan pengujian dan saya tidak merekomendasikan siapapun untuk melakukan pengujian seperti ini ketika terjadi hubung singkat output seketika dimatikan laser berbunyi dan ditampilkan short circuit itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini saya berharap ini dapat bermanfaat untuk kita semua mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share terima kasih banyak sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati